Perbedaan yang saya rasakan yaitu sebelum saya mengikuti sekolah PAMONG Indonesia Alhamdulillah hirobilalamin, itu yang bisa saya ucapkan syukur kepada Allah Karena Allah telah memberikan saya kesempatan saya untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali Baik itu ilmu untuk merawat anak, mendidik anak, mengasuh anak ya Termasuk bimbing santri yang ada di dalam generus LDII ini Ada pun pesan saya yaitu untuk sekolah PAMONG Indonesia Semoga sekolah PAMONG Indonesia ini terus berlanjut secara berkelanjutan Agar PAMONG-PAMONG dalam LDII bisa mendapatkan pendidikan Bisa mengetahui ilmu-ilmu bagaimana caranya merawat santri-santri atau membimbing santri Pesan saya mengikuti SPI ini sangat-sangat bersyukur Bisa diberi kesempatan yang luar biasa Di sini saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak Untuk bekal meramut generasi LDII menjadi generasi yang profesional religius Pesan saya untuk para PAMONG, di mana saja berada, tetap semangat Untuk kesan dengan mengikuti kegiatan ini Saya semakin banyak wawasan, tambahan ilmu Dan nambah keluarga baru tentunya Yang mungkin selama ini saya belum mengenal mereka Dari beberapa perwakilan, sekolah, dan pondok yang ada Ada pun pesannya mungkin kepada pelaksana Mudah-mudahan lebih ditambah pematerinya Dan disempurnakan barangkali ada kekurangan-kekurangan Untuk kesan-pesan selama saya mengikuti sekolah PAMONG Indonesia ini Kesannya saya sangat senang sekali Sangat bersyukur dan bangga sekali bisa berada di sini Bisa mengikuti pelatihan ini, di klat ini Sehingga saya bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman Banyak sekali pelajaran yang luar biasa Dari pemateri yang sangat-sangat luar biasa Dan untuk pesannya, semoga bukan hanya angkatan pertama saja Semoga SPI bisa berlanjut sampai angkatan kedua Atau angkatan ketiga nantinya Dan semoga bisa lebih menjadikan Melahirkan banyak PAMONG-PAMONG yang berkualitas Dan bermanfaat untuk peserta didik Untuk santri-santri lainnya Oke, sebelum ini saya merasa banyak sekali kekurangan dari diri saya Yang mana saya kurang dalam mendidik mungkin Nah, setelah saya mengikuti pelatihan ini Setelah saya mengikuti sekolah PAMONG Indonesia ini Pikiran saya kembali terbuka Saya bisa, saya percaya dengan diri saya Saya bisa menjalani semuanya Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran Banyak sekali mendapatkan hikmah-hikmah Cara-cara mendidik anak, mendidik santri dengan baik Pendapat saya setelah mengikuti kegiatan ini Sangat luar biasa Banyak ilmu-ilmu baru Yang tadinya saya belum mengetahui sama sekali Terkait penanganan terhadap anak-anak Dan setelah mengikuti kegiatan ini Saya sudah banyak gambaran Mengenai anak-anak yang memiliki sifat atau perilaku Berbagai macam Sehingga harapannya saya bisa menangani mereka Memberikan arahan mereka Memberikan motivasi Sehingga mereka berhasil menuju cita-citanya Sebelum mengikuti sekolah PAMOM Saya tidak tahu Bagaimana cara menyikapi Anak yang bermasalah tertentu Saya tidak tahu Dan setelah saya mengikuti ini Banyaklah banyak Ilmu-ilmu baru Cara mengatasi anak Cara mengatasi masalah Cara menghilangkan stres Dan sangat banyak lagi yang tidak bisa diungkapkan Dan satu-satu bertemu pemater yang luar biasa Sangat bersyukur sekali Perbedaan yang saya rasakan Yaitu sebelum saya mengikuti sekolah PAMOM Indonesia Saya merasa Saya belum tahu Akad permasalahan yang berada di dalam santri itu apa ini Nah setelah saya mengikuti sekolah PAMOM Indonesia Saya merasa Saya bisa Jadi Bisa mengontrol Emosi Bisa Tahu Apa akan permasalahan dari santri tersebut Bagaimana caranya Mengembangkan kepribadian siswa itu seperti apa Gitu Harapannya untuk PAMOM-PAMOM Yang sekolah Baik sekolah sekolah Maupun yang tidak sekolah di sini Apa bisa mengerahkan kemampuannya Saakpol kemampuan Bisa meramut Mengasuh Mendidik Putra-putrinya Anak didiknya Menjadi generasi yang profesional religius Berarakul karimah Mandiri Harapannya yaitu Saya bisa lebih Meramut Atau bisa membimbing Anak-anak Membimbing santri Generus-generus LDI Agar bisa menjadi Generus yang profesional religius Harapan saya Semoga dengan adanya sekolah PAMOM Indonesia ini Nanti Kelanjutannya Banyak PAMOM-PAMOM berkualitas PAMOM-PAMOM yang bisa Mendidik Santri dengan baik Sehingga melahirkan generus Harapan saya Setelah ini Mengikuti kegiatan ini Yang tadinya Atau awalnya Saya belum Mengetahui banyak hal Tentang Menangani siswa Yang bermacam-macam Sifat dan perilaku Setelah mengikuti Kegiatan ini Harapan saya Bisa menangani mereka Memberikan arahan mereka Sehingga mereka menjadi Generus yang unggul Profesional religius Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu Khairoh Telah menonton